Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saudara sekalian, apabila kita mengaku sebagai muslim atau muslimah Maka kita harus lebih mencintai Allah Rasul mengalahkan diri kita sendiri Indikatornya lebih mengutamakan urusan ibadah Lebih mengutamakan urusan akhirat Mengalahkan perkara-perkara yang bersifat adunyawiyah Ada sebuah cerita yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim Ketika Haji Wada pada hari Jumat Rasulullah SAW Mengumpulkan para sohabat Kemudian beliau nasihat Wahai para sohabat Sebentar lagi Saya meninggalkan kalian Untuk menghadap kepada Allah SWT Sabda beliau ini membuat berat para sohabat Kemudian beliau bersabda lagi Sebelum saya meninggalkan Saya bertanya kepada kalian Adakah diantara kalian yang pernah aku aniaya Semua sohabat terdiam Tidak mungkin Rasulullah SAW Tidak mungkin Rasulullah SAW Orang terbaik di dunia Melakukan penganiayaan Dan pertanyaan beliau ini diulang sampai tiga kali Ternyata Dari barisan belakang Dari barisan belakang saudara Ada seorang sohabat Yang bernama Ukasya Beliau mantan preman Kemudian Ukasya berdiri Saya wahai Rasulullah Yang pernah engkau aniaya Sontak para sohabat Semua terkejut saudara Pantas Saja Ukasya berkata seperti itu Soalnya dia Bekas seorang preman Kemudian Rasulullah bertanya Wahai Ukasya Apakah bentuk penganiayaanku terhadap kamu Kemudian Ukasya bercerita Ketika perang badar Engkau naik onta Ketika itu aku di belakang ontamu Rasulullah Kemudian ketika engkau mengayunkan Cambukmu Ujung cambukmu mengenai dadaku Bukankah itu bentuk penganiayaan Kemudian Rasulullah bersabda Kalau memang seperti itu Memang itu penganiayaan Sekarang Saya bersedia untuk kamu kisos Wahai Ukasya Hancur hati para sohabat semua Menangis para sohabat Tiga Ukasya berkata seperti itu Kemudian Rasulullah memerintahkan sohabat Ali Untuk Mengambil Yang ada di rumahnya Fatimah Pesan gerib baik hemat Sekarang Cambuk Yang ada di rumahnya Fatimah Singkat cerita Setelah cambuk ini dibawa oleh Rasulullah Kemudian diberikan kepada Ukasya Ukasya Cambuk sudah saya bawa Inilah yang biasa saya gunakan Untuk peperangan Silahkan digunakan Untuk menggisosku Kemudian ketika Ukasya berjalan beberapa langkah Dihadang oleh Abu Bakar Wahai Ukasya sadar Yang kau lakukan Aku sebagai gambir Rasulullah Karena aku orang yang pertama Iman kepada Rasulullah Rasulullah bersabda Tidak Wahai Abu Bakar Ini urusanku dengan Ukasya Abu Bakar duduk dengan menangis Kemudian Ukasya Maju lagi beberapa langkah Diadang oleh sohabat umat Wahai Ukasya Pilih sesukamu Saya sebagai ganti Rasulullah Lagi-lagi Rasulullah bersabda Wahai Abu Bakar duduk Ini urusanku dengan Ukasya Kemudian Ukasya maju Kemudian beliau berkata Wahai Nabi Bagaimana saya bisa menyambukmu Sedangkan saya di bawah kau di atas Turunlah Kemudian Rasulullah turun dari mimbarnya Setelah turun dari mimbar Ukasya lagi-lagi berkata Rasulullah Ketika kamu menyambukmu dulu Saya tidak mengenakan baju Buka bajumu Rasulullah Hancur hati para sohabat Rasulullah dengan sabar Membuka bajunya Telanjang dada Cambuk telah dipegang Ukasya Diangkat Semua sohabat Memejamkan matanya Tidak sanggup melihat Pemandangan Yang sangat Mengerikan Kemudian Ukasya berdiri tepat di depan Nabi Setelah itu saudara Cambuk dibuang oleh Ukasya Kemudian Rasulullah dipeluk Seerat-eratnya oleh Ukasya Kemudian Ukasya Menangis sejadi-jadinya Wahai Rasulullah Saya sadar Kalau sebentar lagi Engkau menghadap Kepada Allah Dan saya yakin Kulitmu haram Atas neraka Dan saya berharap Merapatkan kulitmu Kepada kulitmu Agar kulitku pun Haram atas neraka Kemudian Rasulullah juga menangis Kemudian beliau bersabda Wahai sohabat Kalian ingin tahu Siapa ahli surga? Ya Rasulullah Kalian ingin tahu Siapa ahli surga? Ya Rasulullah Lihatlah Ukasya Lihatlah Ukasya Lihatlah Ukasya Artinya apa saudara? Apabila kita ingin Menjadi penghuni surga Maka kita harus Lebih mencintai Rasulullah Lebih dari kita mencintai Diri kita sendiri Wahai pemuda Dan pemudi Remaja generasi Indonesia Pantaskah Kalian mengatakan Santai Belanda masih jauh Wahai remaja Generasi Indonesia Marilah kita menjadi hamba Yang lebih baik Dengan sekolah sambil mondok Menjadi mubalek Yang sarjana Menjadi sarjana yang Mubalek Apalagi Hidup kita di dunia ini Hanya sebentar saudara Kalau kita bandingkan Dengan akhirat Tidak lebih dari Dua jam saja Kenapa demikian? Dalam surat Al-Hajj Ayat 47 Allah telah berfirman A'udzubillah Minasyaitonirrojim Wa inna yauman indarobika Ta'alfisanatim mimma ta'udun Sehari akhirat Seperti Seribu tahun di dunia Sehari 24 jam Saudara Apabila kita di dunia ini Diberi umur Seratus tahun katakanlah Berarti sepersepuluhnya Dua koma Empat jam saja Padahal Rasulullah telah bersabda Umuru umati Baina sipina wasabain Umurnya umatku Diantara 60 sampai 70 Berarti gak sampai Dua jam Gak sampai dua jam saudara Marilah Kita mempersungguh Ibadah kepada Allah Takorup kepada Allah Alhamdulillah Jazakumullahu khairah Usikum wa napsi Ditakwallah Ungzurumakila Walatangzurumankola Akhir